Dan mengawali perjumpaan saya akan sampaikan bagaimana update pergerakan indik harga saham kabungan di 30 menit dalam penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat anonsasikan juga papan perdagangan di layar televisi Anda Pemirsa di mana indik harga saham kabungan masih bergerak di zona hijau dan masih mampu bertahan di atas level 7.100an, tepatnya di 7.122, 7.123 atau mengalami penguatan di 0,49 dan di 0,53%. Sementara trading volume, trading value dan juga trading frekuensi sampai sejauh ini dapat anda saksikan juga di papan perdagangan di layar televisi Anda. Saham-saham yang menjadi penopang penguatan indik harga saham kabungan ada Gotoh hari ini menguat di atas 8% dan diperdagangkan di level 95 rupiah per sahamnya. Kemudian BRPT juga menguat di 2,04% di 1.750 BBRI juga mengalami penguatan di 1,42% di 5.375 Perbankan digital hari ini mendominasi untuk deretan top genus Pemirsa ada Arto ini menguat 15,76% diperdagangkan di level 3.600an dan untuk cetatan juga Arto hari ini tampaknya juga menyentuh level tertingginya di sepanjang 2023, intradenya tadi di 3.860 Kemudian saham-saham perbankan digital lainnya BBYB menguat di 18,38% di 432 rupiah per sahamnya Agro juga menguat di 12,50% di 342 rupiah per sahamnya Saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari perbankan BICAP lainnya BBCA ini tertekan di 0,29% di 8.725 Kemudian PGO hari ini juga mengalami koreksi di 3,14% di 1.080 Telkom, infrastruktur telekomunikasi juga melemah di 1,26% Untuk sementara skenario Telkom ke 4.000 Agak sedikit tertunda terlebih dahulu Itu dia update-an pergerakan indekarga saham kabungan Dan pergerakan beberapa saham yang menjadi penopang Dan menjadi pemberat indekarga saham kabungan Di 30 menit jelang penutupan sesi kedua di hari ini Terima kasih telah menonton!